Ustaz, apakah orang tua yang sudah meninggal harus kita mintakan ampun setiap hari agar derajatnya meningkat? Harus! Bukan hanya setiap hari, setiap solat. Terutama di waktu sujud. Makanya kata orang soleh tempuh dulu, jangan kalian lewati solat kalian kecuali di dalamnya kalian berdoa untuk kedua orang tua kalian. Jangan kalian lewati solat kalian yang lima waktu, kecuali di dalamnya kalian memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Bukan hanya setiap hari, tapi paling tidak setiap sujud. Berapa puluh kali dalam sehari kita mendoakan kedua orang tua kita. Yang pertama, yang kedua. Di antara ciri kesalahan seseorang adalah seberapa sering dia mendoakan kedua orang tuanya. Di antara ciri kesalahan seseorang, yakni seberapa sering dia mendoakan kedua orang tuanya. Yang kedua. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua meninggal itu lebih dahsyat daripada berbakti di saat orang tua masih hidup. Saya ulangi, berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu lebih besar keutamaannya dibanding dengan berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup. Kenapa? Apa kira-kira? Kalau masih hidup, ibu bapak masih bisa berbuat sendiri dia. Kalau bapak ibu kita masih hidup, dia bisa menentukan derajatnya dengan tinggi, dengan usahanya sendiri. Dia bisa sholat, dia bisa puasa. Kalau masih hidup, kalau sudah meninggal, sudah tidak bisa apa-apa. Apa yang diharapkan? Doa dari anak-anak yang masih hidup. Makanya kata Rasulullah, kalian nanti akan memperoleh derajat tinggi di hari akhir. Bukan semata dengan kesolihan kalian. Kaget sahabat! Dengan apa ya Rasul? Dengan doa-doa anak-anak kalian. Dengan doa-doa anak-anak kalian. Jadi harus bukan hanya setiap hari, tapi setiap sholat. Setiap sholat. Dan itulah bukti cinta kepada ibu terutama. Bukan hanya setahun sekali. Ucapin selamat hari. Hari raya ibu. Tidak ada. Selamat hari ibu itu tidak ada. Hari ibu itu setiap hari. Setiap sholat, kita sampaikan cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada ibu kita. Kenapa bu? Ya murid-muridnya. Dan berbuat baik kepada orang sebanyak-banyaknya. Berbuat baik kepada orang sebanyak-banyaknya. Maka orang itu, kalau kita sudah banyak menebar jaring-jaring kebaikan kita, akan dengan sendirinya mendoakan kepada kita. Terima kasih. 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 Terima kasih.